Intro Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello welcome to my channel Oke teman-teman Bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa Kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini Oke langsung saja kita menuju stepnya berikut ini Oke kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara menggunakan aplikasi Android Parental Control di HP kita Nah bagaimana cara menggunakannya Langsung saja kita ke tutorialnya Nah disini yang pertama-tama yang perlu kalian lakukan Yaitu silahkan kalian install aplikasinya Yaitu Android Parental Control seperti ini Kalian ketik saja di bagian mesin pencarian Yaitu Android Parental Control Nah jadi fungsi dari Android Parental Control ini Kalian bisa klik bagian tentang aplikasi ini ya Seperti ini kemudian kalian klik bagian terjemahkan Kemudian kalian bisa membaca fungsi serta kegunaan Dari aplikasi Parental Control ini Yaitu dimana nanti kalian bisa Mengontrol kegiatan HP anak kita Ataupun HP siapapun ya Nah disini kalian bisa lihat Nah oke langsung saja kita membuka aplikasi Android Parental Controlnya seperti ini Nah kemudian kita tunggu sampai masuk ke halaman utamanya Seperti ini sebelumnya silahkan kalian login terlebih dahulu Ataupun daftar akun di aplikasi ini Cara daftarnya kalian bisa nonton di video YouTube saya sebelumnya Yaitu cara daftar akun di aplikasi Parental Control ini Nah setelah kalian daftar kalian akan menyembuhkan Seperti ini ya teman-teman untuk aplikasi Parental Controlnya Nah jika lo HP yang kalian gunakan ini Yaitu harus HP milik saya ya teman-teman Jadi kalian harus menyiapkan yaitu HP anak saya Yaitu 2 HP Yaitu yang pertama yaitu HP pribadi kalian Kemudian yaitu HP anak kalian Oke Nah disini kita contohkan langsung saja Yaitu menggunakan HP milik saya Seperti ini kita klik Kemudian disini kita klik setuju Dan kemudian disini untuk cara-caranya kalian bisa lihat Disini pertama yaitu kalian unduh ataupun install Android Kids Di perangkat Android anak kalian ya Ataupun teman kalian ataupun siapapun kalian Nah disini kalian bisa dapatkan tautan pengunduhannya Seperti ini kalian tinggal klik search Kemudian kalian kirimkan melalui ataupun entahpun yang lainnya Nah disini kalian bisa lihat cara untuk installnya Ataupun cara unduhnya Kemudian setelah diunduh di aplikasi Ataupun di HP Android anak kita Kemudian disini cara yang kedua Yaitu buka Android Kids di perangkat anak kalian Ataupun teman kalian ataupun yang lainnya Nah disini kalian bisa lihat untuk cara membuka Androidnya Android Kidsnya Yaitu dengan cara kalian bisa melalui browser perangkat Kemudian yang kedua yaitu Dengan cara dialpad ya teman-teman Kalian menggunakan kode bintang Pagar-bintang-pagar 247543 Pagar-bintang-pagar bintang Nah ini hanya HP Android yang khusus ya teman-teman Ada yang bisa ada yang enggak Kemudian disini yang melalui browser ini Dipiksasi yaitu semua HP Android pasti bisa ya teman-teman Untuk membuka Android Kidsnya Nah disini silahkan kalian menggunakan browser saja nanti ya teman-teman Nah disini setelah kalian paham semuanya Nah disini kita langsung saja ke HP anak kita ya teman-teman Nah disini kita langsung saja menujunya Seperti ini kalian bisa lihat Nah disini kita langsung saja masukkan tadi yaitu HTTP yaitu Android.com Open Kids ya Nah setelah itu silahkan kalian klik seperti ini Nah seperti ini Kemudian disini kita klik ini ya teman-teman Seperti ini Nah nanti kalian langsung diarahkan seperti ini ya teman-teman Yaitu Open Android Kidsnya Nah disini kita langsung saja klik Open Now ya seperti ini Nah disini kita langsung masuk ke dalam aplikasinya Kemudian disini kalian izinkan orang tua Nah sebelumnya silahkan kalian install terlebih dahulu ya Ataupun unduh Android Kidsnya di HP Android anak kalian ya teman-teman Ataupun teman kalian dan ataupun yang lainnya Nah disini kita langsung saja klik terima seperti ini Oke disini kita klik terima Nah disini kemudian silahkan kalian masukkan kode penautan dari Hybrid Parental Controlnya Nah disini kita masukkan saja yaitu kode yang tadi yaitu 621718 seperti ini Nah seperti ini 621 Seperti ini ya teman-teman 7862178 Kita kembali lagi 8395 ya 8395 ya 8395 8395 Disini kemudian 8395 Sorry Seperti ini Kemudian 95 Oke setelah seperti ini silahkan kalian klik OK ya Nah seperti ini Oke disini kode penautannya salah kita coba cek lagi ya teman-teman Oke disini 621718 721718 Sorry ya teman-teman 621718 Sorry disini ada salah ya Nah disini kita koreksi lagi Di bagian sini ya Di bagian 8 disini kita ganti 1 Nah kemudian setelah seperti ini silahkan kalian klik tanda warna biru seperti ini Ataupun tanda OK ya teman-teman Di bagian Tadi ya teman-teman Seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini silahkan kalian klik OK Nah disini perangkat anda akan ditautkan ke Ini ya ke email yang sudah kalian daftarkan tadi di Aeroid Parental Control nya Nah disini kita klik OK Seperti ini Kemudian disini sudah masuk ya teman-teman Seperti ini Kalian bisa mengaktifkan yaitu Batas pengguna Izinkan aksesibilitas Kemudian disini Kamera jarak jauh Kemudian audio satu arah Kemudian disini masih banyak lagi yang bisa kalian aktifkan Kemudian disini ada pelacak lokasi Nah disini silahkan kalian klik seperti ini Contohnya seperti ini kita klik OK Nah kemudian disini kita klik izinkan sepanjang waktu Nah disini kemudian yaitu silahkan kalian klik akses lokasi seperti ini Dan kemudian disini kita klik kembali Nah oke disini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya Kemudian disini kita klik kembali Kemudian disini kita klik kompirmasi semua izin ya Setelah kalian semua izinkan kalian centang biru seperti ini Nah disini kita izinkan yang terakhirnya ya Karena kita sudah mengizinkan semuanya Seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman kita izinkan Kemudian kita klik izinkan di atas aplikasi lain seperti ini Kemudian kita klik kembali Dan kemudian disini kita matikan ya Kita klik matikan seperti ini Dan kemudian kita klik tampilkan notifikasi seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Kalian klik matikan yaitu tampilkan notifikasi Agar anak kalian ataupun yang lainnya tidak diketahui Kita kembali Seperti ini Kemudian silakan kalian klik lanjutkan Nah disini kemudian silakan kalian sembunyikan dan klik lanjutkan Seperti ini Kemudian disini silakan kalian klik ya seperti ini Kalian klik semuanya ya teman-teman kalian centang Nah seperti ini kita langsung saja aktifkan Mulai otomatis di latar belakang Nah kemudian disini kita klik nonaktifkan hemat daya seperti ini Nah disini penghemat batai Disini tidak ada pembatasan Kalian klik seperti ini Kemudian disini kita kembali Nah kemudian nanti setelah itu silakan kalian klik selesai Nah setelah itu silakan kalian kontrol Anak kalian ataupun teman kalian ataupun siapapun yang ingin kalian kontrol Dengan cara langsung saja kalian klik ke bagian parental control ini ya teman-teman Nah disini kalian bisa periksa penautan seperti ini Nah disini akan memuat Kemudian disini perangkat yang tertaut yaitu perangkat device android anak kalian Ataupun teman kalian ataupun siapapun yang ingin kalian tautkan Kemudian disini kita klik ok ya seperti ini Dan kemudian kita klik izinkan Nah disini kalian bisa lihat ya Disini kalian bisa melihat untuk device android anak kalian ataupun siapapun Nah disini untuk uji cobanya kalian bisa klik yang berlangganan gratis seperti ini Nah kita klik kemudian kita tunggu memuat Kemudian disini kita gratis untuk 14 hari pertama Nah disini silakan kalian klik gratis untuk 14 hari pertama seperti ini Kemudian disini kita tunggu sampai masuk ke alaman pembayaran seperti ini ya teman-teman Nah disini silakan kalian pilih yaitu menggunakan metode pembayaran Gopay Ataupun pulsa ataupun yang lainnya di bagian sini ya Di bagian sini silakan kalian pilih saja Kemudian setelah itu silakan kalian klik bagian langganan seperti ini Kemudian silakan kalian masukkan kata sandi kalian ya teman-teman Kemudian disini kita menggunakan ini ya teman-teman yaitu sidik jari seperti ini Kemudian disini sedang memproses Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai Nah disini kita klik tidak ya teman-teman Nah disini kita tunggu sampai membuatnya selesai Yaitu pembayaran android parintah kontrolnya berhasil secara gratis ya yaitu 14 hari Nah disini kalian bisa meneraktifkannya melalui ataupun membatalkan langganan Sebelum kalian ini ya waktunya selesai seperti ini Kalian klik bagian playstore Kemudian disini kita kembali Nah disini kita klik bagian email yang kita gunakan untuk berlangganan Kemudian disini kita klik bagian pembayaran dan langganan Kemudian kita klik langganan seperti ini Nah nanti disini kalian akan menemukan yaitu android parental kontrolnya Nah disini kalian bisa klik batalkan langganan sebelum nanti pada tanggal yaitu 29 Desember Yaitu ditambah 14 hari sebelum pada saat perpanjangan Nanti kalian harus membayar ya teman-teman Jadi kalian harus membatalkannya hamin 1 ya Kalian batalkan kemudian nanti kalian hapus saja batalkannya ya teman-teman Seperti itu saya teman-teman cara menggunakan aplikasi parental kontrol air adroid di HP kita ya Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba Oke sekian tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat Jika tutorial ini bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian semua Jika kalian ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke see you next time and bye Bye